Jadi, Bipu sekalian, yang namanya puasa itu tidak boleh di tanggal-tanggal ini. Kita lihat di sini. Al-Angidani, dua hari raya, wa'ayamu tashriq, dan hari-hari tashriq, asalafah, yang tiga, sebelas, dua belas, tiga belas, dua hari raya itu tidak boleh berpuasa. Pertama, kemudian yang selanjutnya bahasan kita adalah Wa'ayukrohu, dan dimakruhkan, saumu yaumishak, saum pada hari syak. Kecuali, saum tersebut, ya, yuafiq, yuafiq di sini maksudnya adalah cocok atau bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa. Jadi, itu yang makruh, ya. Itu perkara atau taum yang makruh. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tentang orang yang berhubungan badan. Kita sama-sama baca semuanya, ya, audio-nya. Wa'amu tashriq, wa'amu tashriq, wa'alayhi al-qadu'u wal-khaffaratu. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahiyya'idku rokobatimu'minatin Wahiyya'idku rokobatimu'minatin Fa'inlam yajid fasyamu syahraynimu tata bi'aini Fa'inlam yajid fasyamu syahraynimu tata bi'aini Ibu-ibu sekalian Yang dimengarkan Allah Ta'ala Ini berkaitan dengan Perkara Berhubungan badan Di siang hari di bulan Ramadan Dan itu hukumnya Haram Dan membatalkan kuasa Makanya disini katakan Dan barang siapa yang Berhubungan badan Di siang hari Di bulan Ramadan Amidan secara sengaja Amid Filfarji di kemaluan Fa'alayhil kodoh wal kafaro Maka baginya Kodoh Sekaligus kafaro Jadi dia harus Mengkodoh Sekaligus membayar kafarat Berdasarkan apa Berdasarkan hadis Nabi Dari Abu Hurairah Ya berkata Bainama Nahnu Julusun Indah Nabi S.A.W. Saat kala kita Duduk bersama Nabi S.A.W. Izzja'ahu Rojulun Kemudian datang Seorang laki-laki Kepada Nabi Waqola Dan berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Halaktu Tunggu celaka aku Kata Nabi S.A.W. Apa Apa yang terjadi padamu Waqo'atu Ala Imra'ati Wa'anaso'imun Aku Menyutubuhi Isteriku Padahal Aku sedang kuasa Kofi riwayatin Dan di riwayat yang lain Sebutkan Fi Ramadan Jadi maksudnya Adalah di bulan Ramadan Kuasa Ramadan Waqola Rasulullah S.A.W. Berkata Rasulullah S.A.W. Haltajidu Rokobatan Ta'atikuha Apakah kamu Menemukan Budak Yang bisa kamu Mebebaskan Ola Atau orang ini Tidak Ya Alias Dia tidak punya Tidak punya budak Yang Atau tidak punya harta Untuk Mebebaskan Budak Kemudian Nabi bertanya lagi Apakah kamu bisa Ya Untuk Memaksanakan puasa Dua bulan Berturut-turut Ola Dia berkata Tidak Ya Tidak bisa juga Apa Karena Mungkin karena Berat dan sebagainya Dia tidak sanggup Karena pekerjaan Dan sebagainya Dia tidak sanggup Fahal Apakah kamu bisa Memberi makan 60 orang miskin Ola Dia berkata Tidak Saib Dia berkata Tidak bisa Ola Fahal Fahal Nabi S.A.W. Fahal Fahal Nabi Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. S.A.W. Jadi ketika Diam sejenak Kemudian akhirnya Nabi S.A.W. Datang Pergi Kemudian datang Dengan membawa Keranjang Purma Dimana Orang yang tadi Memiliki Masalah itu Fahal Kata Sahabat ini Itu saya Saya yang tadi Bilang pada Engkau Bahwa saya Mengalami Ini dan ini Saib Kemudian Kata Rasulullah S.A.W. Fud Fud Hadha Fata Sadaq Dihi Ambil Ini dan Bersedekahlah Dengannya Saib Fakuala Rajul Berkata Laki-laki ini Apakah Aku Menyedekahkannya Kepada Orang yang Lebih Fakir Daripadaku Tidaklah Ada Orang Di antara Dua Lembah ini Sebuah Keluarga Yang Lebih Miskin Daripada Keluarga Saya Fadoh Ikan Nabi S.A.W. Kemudian Nabi S.A.W. Mendengar Cerita Begitu Nabi S.A.W. Tertawa Lucu Orang Ini benar-benar Unik Kemudian Nabi S.A.W. Berkata Beri makan Keluargamu Beri makan Keluargamu Kata Nabi S.A.W. Ini hadis Iwet Bukhari Nomor 1834 Dan Muslim Nomor 1111 Ibu-ibu Jadi Tadi Disebutkan Hadis Bahwasannya Nabi S.A.W. Ketika Ditemui oleh Seseorang Yang Yang Berhubungan Badan Di siang hari Di bulan Ramadan Nabi S.A.W. Memberikan Perintah Bebaskan Budak Atau Kalau tidak Puasa Dua bulan Berturut Kalau tidak Memberi makan 60 orang Miskin Ya Dan Ketentuan Ini Bagi orang Yang memang Wajib Berpuasa Jadi Dia Dia memang Kondisinya Sedang Puasa Dan Sudah Berniat Di malam Hari Sudah Berniat Di malam Hari Kemudian Persetubuhannya Ini Terjadi Di siang hari Di bulan Ramadan Tanpa Adanya Uzur Berarti Seperti inilah Orang-orang Yang Harus Membayar Kafarat Jadi Itu Ketentuannya Nah Kalau Misalkan Dia berhubungan Badan Lupa Misalkan Nasian Kalau Lupa Tidak Batar Kalau Lupa Tidak Batar Berdasarkan Pendapat Madhab Dan Kalau Begitu Berarti Tidak Ada Kafarat Jadi Itu Yang Halus Dipahami Kemudian Kita Katakan Di sini Kafarat Ini Disebut Sebagai Kafarat Uzma Ya Jadi Kafarat Uzma Dimana Kafarat Ini Mencakup Berarti Kobo Kodo Atas Puasa Yang Dia Batal Karena Berhubungan Badan Kemudian Adanya Kafarat Kafarat Yaitu Yang Disebutkan Di sini Ya Yang Pertama Itku Rokobati Mu'minah Membebaskan Buddha Yang Muslim Mu'min Ya Jadi Itu Yang Pertama Kafarat Nah Kalau Ini Tidak Bisa Tidak Sanggup Atau Sekarang Misalkan Tidak Ada Yang Berstatus Buddha Maka Yang Kedua Syamu Syahraini Mutatabian Puasa Dua Bulan Berturut Turut Jadi Kalau Tidak Bisa Membebaskan Buddha Berarti Puasa Dua Bulan Berturut Turut Dua Bulan Berturut Turut Ini Maksudnya Adalah Tanpa Ada Jedha Tanpa Diselingi Dengan Batal Jadi Terus Setiap Hari Sampai Dua Bulan Itu Dia Berkuasa Sama Kemudian Yang Ketiga Kalau Tidak Sanggup Fain Lam Yajir Itu Kalau Tidak Menemukan Budak Berarti Dia Puasa Dua Bulan Berturut Kalau Dia Tidak Sanggup Maka Maka Dia Memberi Makan 60 Orang Miskin Ya Ikuli Miskin Mudun Bagi Setiap Miskin Itu Dia Mendapatkan Satu Mud Ya Satu Mud Itu Satu Soi Itu Sekitar Empat Mud Ya Sedangkan Satu Mud Itu Tiga Per Empat Liter Soi Tiga Per Empat Liter Nah Disini Mungkin Ada Di bawah Nomor Satu Nah Kalau Di gram Berarti 541 Gram Ya Kalau Di gram Kalau Di liter 3.4 Liter Nah Tentuannya Bagaimana Tadi kan Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Setiap Orang Yang Berhubungan Badan Dia Membayar Kavara Tidak Yang Pertama Tadi kan Dia Harus Memang Mukallaf Pada Saat Itu Dia Memang Wajib Berpuasa Kemudian Dia Berhubungan Badannya Dengan Sengaja Kalau Lupa Tidak Tadi kan Kemudian Dia Juga Mengetahui Bahwa Hukumnya Tidak Boleh Berhubungan Badan Di Siang hari Di Belum Ramadan Kalau Dia Tidak Tau Jadi Kalau Dia Tidak Tidak Membayar Kavarat Karena Dianggap Jahil Tapi Kalau Dia Tau Malah Baru Ini Kita Ambil Kavarat Kemudian Ini Juga Berlaku Bagi Orang Yang Berhubungan Badan Secara Suka Rela Yang Berhubungan Badan Secara Suka Rela Itu Berarti Kavarat Ini Hanya Berlaku Bagi Laki-laki Jadi Kalau Misalkan Suami Membayar Kavarat Maka Kalau Istri Hanya Membayar Kodo Jadi Kalau Suami Membayar Kavarat Kalau Istri Hanya Membayar Kodo Tapi Suami Apakah Membayar Kodo Juga Jadi Kalau Suami Double Makanya Disini Dikatakan Mukhtaron Ini Hampir Bisa Kita Katakan Juga Kalau Misalkan Kasusnya Seperti Suaminya Memaksa Suaminya Yang Tidak Tahan Maka Dia Membayar Kavarat Nah Sekarang 60 Orang Miskin Tadi kan Kalau Tidak Bisa Puasa 12 Petit Terut Memberi Makan 60 Orang Miskin Setiap Miskin Itu Satu Mut Ya Setiap Miskin Itu Satu Mut Maka Ini Boleh Digabungkan Begitu Ya Jadi Dalam Apa 60 Miskin Ini Ya 60 Miskin Ini Di dalam Satu Hari Bisa Ya Jadi Menyedekahkan Makanan Lagi 60 Orang Di dalam Satu Hari Saib Tidak Sibu-Ibu Ada Pertanyaan Tidak Ada Apa Itu Boleh Bertanya Terkait Pembatalan Terkait Yang Kemarin Kasat Pekan Lalu Apa Apa Itu Kan Disampaikan Bahwasannya Ketika Azal Itu Kita Nggak Boleh Makan Atau Minum Karena Dia Bisa Membatalkan Puasa Nah Bagaimana Ketika Belum Azan Kemudian Dia Minum Tapi Ternyata Sudah Sudah Terdengar Suara Azan Dari Kejauhan Dan Itu Baru Didengar Ketika Selesai Minum Itu Hukumnya Bagaimana Tidak Batal Ya Tidak Batal Karena Dia Menyangkanya Bahwa Waktu Subuh Belum Diba Oleh Karnanya Kalau Begitu Berarti Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Bagi dia Untuk Melanjutkan Sahumnya Karena Karena Dia Menganggap Pada saat Itu Belum Belum Terlarang Makan Dan Minum Jadi Puasanya Tidak Batal Jelas Jelas Sudah Apa itu Ada Pernyataan Ya Itu Yang Tadi Yang Untuk Kodo Puasa Bagi Istri Itu Hanya Sehari Saja Atau Dua Bulan Berturut Ya Kalau Kodo Ya Sehari Kan Dia Sehari Puasa Jadi Istri Kodonya Sehari Sehari Saja Maksudnya Kalau Dia Berhubungan Satu Hari Itu Yang Dia Mengkodo Yang 20 27 Ini Maksudnya Kafarat Dan Itu Dilakukan Oleh Suami Ya Dilakukan Oleh Suami Namaste Ada Pernain Lain Afwan Ustaz Apa Berarti Yang Kodo Itu Memang Untuk Istri Saja Kafarat Tapi Berlaku Untuk Keduanya Gitu Bukan Oh Yang Suami Saja Kodo Berlaku Untuk Keduanya Tapi Kalau Kafarat Hanya Berlaku Untuk Suami Oh Begitu Ya Syukuran Ustaz Jelas Berarti Kalau Suami Membayar Kafarat Dengan Puasa Dua Bulan Plus Satu Hari Gitu Ya Betul Dua Bulan Betul Plus Satu Hari Sekarang Kalau Tidak Ada Lagi Pertanyaan Kita Lanjut Lagi Ke Selanjutnya Gitu Ya Apa Kita Lanjut Saja Mungkin Nanti Bisa Dijelas Ditulisan Sekarang Kita Baca Ini Sama Sama Waman Mata Wa Alaih Siamun Min Ramadhan Waman Mata Wa Alaih Siamun Min Ramadhan Puta Ima Anhu Likul Yaumin Mudun Was Sheikhu In Ajiza Ani Sawmi Was Sheikhu In Ajiza Ani Sawmi Yuftiru Wayut Amu Ankuli Yawmin Mudan Yuftiru Wayut Amu Ankuli Yawmin Mudan Sekarang Lihat Ibu Ibu Waman Mata Dan Barang Siapa Meninggal Ya Waman Mata Barang Siapa Yang Meninggal Wa Alaih Siamun Dan Dia memiliki Kewajiban puasa Ya Apa Dia Misalkan Wajib Berpuasa Pada Saat Sakit Jadi Pada Sakit Dia Nanti Sebetulnya Ingin Mengkodohnya Tapi Kodoh Allah Ternyata Meninggal Maka Dia Wajib Di Ut'aim Ut'im Itu Maksudnya Dibayarkan Dengan Makanan Jadi Kafarat Kafarat Bagi dia Bagi Setiap Hari Yang Dia Tidak Sempat Mengkodohnya Selama Hidupnya Berarti Diganti Dengan Satu Mud Jadi Jadi Itu Ibu Tapi Bagaimana Kalau Apa Jadi Ada Perbedaan Antara Yang Sakit Kemudian Belum Sempat Untuk Mengkodoh Ternyata Sudah Meninggal Dengan Yang Sakit Kemudian Ada Kesempatan Untuk Mengkodoh Cuman Dia Belum Berpuasa Para Ulama Mengatakan Kalau Misalkan Dia Sakit Pada Bulan Ramadan Misalkan Satu Bulan Kemudian Pas Syawal Selama Lima Hari Dia Sebetulnya Bisa Untuk Mengkodoh Tapi Dia Belum Belum Lakukan Itu Kemudian Meninggal Jadi Ada Kesempatan Bagi Dia Untuk Mengkodoh Atau Kalau Misalkan Sebulan Berarti Sebulan Dia Punya Ada Kesempatan Hidup Selama Sebulan Berarti Maka Dia Meninggal Para Ulama Katakan Kalau Yang Seperti Itu Afdol Adalah Kerabat Kerabat Berpuasa Atas Namanya Jadi Kerabat Kerabat Berpuasa Atas Namanya Jadi Kalau Ada Orang Meninggal Padahal Dia Bisa Mengkodoh Tapi Tidak Sempat Mengkodoh Maka Diganti Dengan Puasa Puasa Oleh Saudaranya Atau Kerabat Tapi Kalau Tidak Ada Kesempatan Sama Sekali Bahkan Meninggal Di Beromodon Berarti Kita Katakan Dia Cukup Untuk Di Kafarat Itu Dengan Cara Apa Dengan Cara Memberi Makan Setiap Hari Yang Ditinggalkannya Itu Satu Mood Satu Mood Itu Tadi Sekitar 541 Gram 600 Gram Kalau Dibulatkan Atau 3.4 Liter Kalau Liter Tapi Berupa Nasi Bagaimana Bisa Berupa Nasi Makanan Itu Bisa Kalau Berupa Nasi Makanan Berarti Makanan Untuk Satu Hari Makanan Untuk Satu Hari Berarti Tiga Tiga Porsi Tiga Nasi Bungkus Jadi Itu Ibu Ibu Terkait Dengan Mengkavarati Orang Yang Meninggal Yang Belum Keburu Tongkodo Puasa Kemudian Disini Katakan Dan Orang Tua Yang Lemah Untuk Menaikan Puasa Orang Tua Yang Lemah Dalam Melaksanakan Puasa Maka Boleh Bagi Dia Untuk Berbuka Dan Memberi Makan Di Setiap Hari Yang Dia Tinggalkan Satu Mud Ini Sama Berarti Seperti Yang Tadi Meninggal Jadi Kalau Yang Meninggal Dan Orang Tua Ini Tidak Bisa Puasa Sampai Kapan Kalau Tadi Yang Orang Meninggal Itu Mungkin Masih Bisa Puasa Cuman Keburu Meninggal Kalau Begitu Berarti Sama Sama Dikavarat Kecuali Kalau Yang Tadi Ada Dua Versi Kalau Misalkan Masih Mungkin Dia Sebetulnya Untuk Mengkodo Cuman Dia Tidak Milih Untuk Mengkodo Mungkin Karena Dia Suasanya Masih Lebaran Misalkan Ini Masih Suasanya Lebaran Ternyata Keburu Meninggal Itu Berarti Sebaiknya Dikodokan Jadi Jadi Itu Perbedaan Jelas Ibu Jelas Jelas Nah Sekarang Selanjutnya Yang Hamil Dan Yang Menyusui Ikuti Semuanya Walhamil Walmurdi'u Walhamil Walmurdi'u In Khawfata Ala Anfusihima Aftarata Wa Alayhima Al-Qudu Aftarata Wa Alayhima Al-Qudu Wa In Khawfata Ala Auladihima Aftarata Wa Al-Qudu Wal Kafarat An Kul Yawmin Mudun Aftarata Wa Alayhima Al-Qudu Wa Wa Harap Al-Qudu Yawmin Midun Wa Huwa Ratlun Wasulusun Bil Airaki Nah Jadi Ibu Ibu Disini Ada Perempuan Hamil Dan Menyusui Walhamil Walmurdi'u Perempuan Hamil Dan Menyusui In Khawfata Jika Keduanya Khawatir Takut Ala Amfusihima Dengan Dirinya Sendiri Maka Keduanya Boleh Untuk Berbuka Dan Keduanya Wajib Berkhodo Kalau Di satu Satu Rotal 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 Itu Sekitar 406 Gram 406 Gram Dengan Sepertiga Dari 400 Ya Sepertiga Dari 400 Berarti Sekitar 150 Ya betul Ibu Atau Sekitar 120 130 Jadi Sama Berarti Sekitar 600 Gram Kalau Di Gram Tapi Kalau Diliter 3 4 Liter Atau Kalau Dimakan 3 Kali Porsi Makan Ya Jadi Ibu Ibu Sekalian Perempuan Hamil Dan Menyusui Itu Jadi Misalkan Ada Perempuan Hamil Atau Perempuan Menyusui Takut Dengan Kondisi Kesehatan Yang Memburuk Pada Diri Mereka Sendiri Ya Misalkan Saya Takut Jatuh Sakit Ya Kemudian Takut Pingsan Dan sebagainya Misalkan Maka yang Seperti ini Dia hanya Mengkodo Mengkodo Setiap Satu hari Itu Dia Mengkodo Di hari Yang Lain Kenapa Karena Perempuan Hamil Dan Menyusui Ini Ini Diibaratkan Seperti Orang Yang Sakit Dibaratkan Seperti Orang Yang Sakit Sedangkan Orang Yang Sakit Itu Ya Mengkodo Yang Namanya Sakit Kemudian Ketika Sembuh Berarti Dia Mengkodo Nah Bagaimana Kalau Dia Perempuan Hamil Dan Menyusui Ini Mengkhawatirkan Kondisi Tubuhnya Dan Kondisi Bayi Atau Janin Yang Ada Di Perutnya Atau Dia Juga Mengkhawatirkan Kondisi Dirinya Plus Awatir Nanti Air Susunya Sedikit Sehingga Bayinya Ini Merasa Kesulitan Maka Maka Bagi Mereka Berdua Kodo Bagi Mereka Berdua Kodo Dan Bagi Mereka Berdua Juga Apa Dan Bagi Mereka Juga Vidya Hanya Saja Kodo Kodo Ini Jadi Kalau Misalkan Perempuan Ini memang Penjelasannya Agak Rumit Jadi Ini Berkaitan Dengan Kaida Syaraiya Jadi Kaida Syariya Itu Mengatakan Kalau Ada Mani Penghalang Dan Penuntut Di Dalam Satu Kondisi Maka Yang Dimenangkan Adalah Mani Atau Penghalang Daripada Penuntut Kodo Berbuka Karena khawatir Kondisi Badan Sendiri Sakit Berbuka Karena khawatir Kondisi Badan Sendiri Sakit Itu Menyebabkan Wajibnya Kodo Terus Kalau Misalkan Khawatir Karena Anaknya Nanti Bisa Apa Ada Apa-apa Jadi Kalau Dia puasa Nanti khawatir Dengan Kondisi Anaknya Maka Ini Mewajibkan Fidyah Antara Yang Mewajibkan Kodo Dan Mewajibkan Fidyah Ini Yang Dimenangkan Adalah Mewajibkan Kodo Sehingga Kewajiban Kediah Ini Gugur Jadi Bagi Orang Yang Perempuan Takut Dengan Kondisi Dirinya Dan Kondisi Bayinya Maka Dia Juga Hanya Cukup Memkodo Sebagaimana Tadi Yang Pertama Nah Kalau Yang Ketiga Ini Ada Perempuan Hamil Dan Menyusui Mereka Sehat Dan Merasa Yakin Bahwa Kalau Mereka Puasa Tidak Apa-apa Cuman Mereka Tidak Mau Puasa Khawatir Anaknya Ada Apa-apa Janin Di Perutnya Atau Misalkan Nanti Air Susunya Mengering Maka Yang Seperti Ini Wajib Kodo Dan Fidyah Wajib Kodo Dan Kafarat Makanya Disebutkan Jadi Jadi Kalau Kalau Kekhawatirannya Itu Atas Anak-anaknya Maka Mereka Kodo Dan Kafarat Tapi Kalau Kekhawatirannya Atas Dirinya Sendiri Maka Yang Penting Ada Kekhawatiran Atas Dirinya Sendiri Maka Itu Hanya Sekedar Kodo Baik Jelas Ibu Ya Karena Dalam Ayat Quran Allah Ta'ala Berfirman Kemudian Kata Ibnu Abbas Jadi Ruksoh Ini Bagi Perempuan Bagi Laki-laki Yang Sudah Tua Atau Orang Yang Sudah Sepuh Dan Bagi Perempuan Yang Sepuh Soib Yang Mana Mereka Berdua Tidak Mampu Untuk Berkuasa Maka Bagi Mereka Berdua Memberi Makan Setiap Harinya Itu Satu Orang Miskin Kalau Tadi Kafarat Berhubungan Badai Itu 60 Orang Miskin Kalau Ini Cuman Satu Hari Satu Mood Bagi Satu Orang Miskin Kemudian Kata Ibnu Abbas Dan Perempuan Yang Hamil Serta Menyusui Bagi Mereka Kalau Takut Dengan Kondisi Anak Anaknya Maka Bagi Mereka Kodo Dan Memberi Makan Jadi Jelas Sekali Bahwasannya Tafsir Daripada Sahabat Itu Ibu Ibu Penafsiran Sahabat Itu Bisa Dianggap Sebagai Hadis Marfu Atau Dianggap Sebagai Hadis Nabi Sya'alam Kalau Tidak Ada Yang Menyusihi Dari Penafsiran Sahabat Tersebut Ibaratnya Tidak Ada Sahabat Lain Yang Berpendapat Menyusihi Pendapatnya Ibn Abbas Ini Berarti Ini Menunjukkan Bahwasannya Penafsiran Ini Merupakan Petunjuk Sunnah Hadis Daripada Nabi Sallallam Karena Para sahabat Tidak Mungkin Menafsirkan Ayat Quran Sebebas Mereka Tidak Saya Pengen Menjelaskannya Tidak Bukan Ibu Jadi Penafsiran Itu Itu Murni Juga Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallam Kecuali Kalau Misalkan Beberapa Kasus Memang Mungkin Adanya Perbedaan Pendapat Kalau Ada Perbedaan Pendapat Ketahuan Ini Pendapat A Ini Pendapat B Tapi Kalau Tidak Ada Perbedaan Pendapat Kemudian Ini Terkait Dengan Penafsiran Maka Penafsiran Ini Dianggap Seperti Hadis Ini Memang Kaitannya Dengan Usufi Tapi Belum Kita Bahas Boleh Bertanya Apa Tadi Terkait Mengganti Puasa Orang Yang Meninggal Nah Kerabat Yang Dimaksud Si Siapa Saja Apakah Anak Anak Atau Saudara Kalau Bisa Emang Anak Terus 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 Kalau Misalkan Orang Tua Kita Kita Tahu Atau Lebih Tepatnya Kita Yakin Bahwa Ada Puasa-puasa Yang Dulu Di masa Mudanya Itu Ditinggalkan Dan Belum Terkodok Bagaimana Cara Kita Menggantikan Puasa Yang Seperti Itu Sedangkan Kita Tahu Hitungannya Berapa Puasa Yang Ditinggalkan Atau Puasa Yang Belum Dikodok Jadi Kalau Seperti Itu Ya Beristihat Mengira-gira Berapa Kira-kira Puasa Yang Ditinggalkan Orang Tua Kita Jadi Beristihat Saja Kira-kira Ini Berapa Kali Orang Tua Kita Tidak Berpuasa Nanti Diganti Dengan Apa Kalau Memang Waktu Usia Masih Hidupnya Orang Tua Kita Sebetulnya Bisa Untuk Mengkodo Tapi Tapi pada Saat Itu Tidak Mengkodo Maka Berarti Kita Yang Menggantikan Kodonya Kita Yang Menggantikan Kodonya Baik Tapi Kalau Tidak Ada Kesempatan Berarti Bayar Video Tadi Kita Jelaskan Kalau Misalkan Masih Ada Cuma Dalam Posisi Tidak Mampu Mengkodo Bolehkah Kita Mengkodokkan Tidak Bolehkan Kalau Masih Ada Bayar Ini Afarat Sidiah Itu Maksudnya Berarti Asseikh Disini Kan Dijelaskan Orang Yang Sudah Tua Kalau Lemah Tidak Sanggup Berpuasa Maka Dia Memberi Makan Setiap Harinya Satu Miskin Satu Mood Tapi Itu Hutang Di Masa Mudanya Berarti Tidak Laku Hutang Di Masa Mudanya Berarti Tetap Hari ini Tidak Bisa Hari ini Tidak Bisa Mengkodo Kan Berarti Hari ini Dia Bayar Vidya Masih hidup Kan orang Tuh Ya Berarti Bayar Vidya Dibu Ada Pertanyaan Ada Ustaz Apa Itu Ustaz Kalau Sebaiknya Mengingat Tadi Kesempatan Hautiri Kita Meninggal Dulu Setelah Rumah Dan itu Sebaiknya Kalau Kita Terus Shawal Dulu Atau Kodo Dulu Ustaz Karena Emang Lumayan Sempit Waktunya Sebetulnya Kodo Dulu Atau Bahkan Kodo Sambil Niatkan Puasa Shawal Bisa Karena Kodo Itu Wajib Ibaratnya Apakah Bayar Utang Dulu Atau Sedekah Dulu Ya Bayar Utang Dulu Orang Yang Utang Itu Mungkin Butuh Dan Itu Wajib Kita Bayar Maka Membayar Utang Utama Bahkan Tidak Boleh Seseorang Kalau Dia Punya Utang Padahal Dia Bisa Paying Utang Itu Kalau Dia Tidak Bersedekah Maka Dia Tidak Boleh Bersedekah Bayar Dulu Utang Ini Juga Sama Kalau Misalkan Memang Dia Bisa Puasa Meskipun Ada Lama Matakan Boleh Karena Yang Namanya Kodo Waktun Muasa Waktunya Lapang Ada Ada Yang Matakan Boleh Shawal Terlebih dahulu Tapi Kita Katakan Sebaiknya Dia Mengkodo Plus Sekaligus Puasa Shawal Ya Ustaz Yang Barusan Ustaz Sampaikan Itu Terkait Ketika Kita Utamakan Avdolia Itu Kan Kodo Kodo Dulu Kemudian Sekalian Dengan Shawal Yang Pernah Saya Dapatkan Kalau 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 Di Bulubul Marom Itu Sama Ustaz Menyampaikan Tidak Bisa Disatukan Kalau Memang Mau Kodo Kodo Dulu Tapi Karena Memang Shawal Itu Waktunya Sempit Sekiranya Memang Masih Ada Waktu Untuk Shawal Setelah Kodo Ya Shawal Seperti Itu Bagaimana Ustaz Tidak Disatukan Jadi Kodo Kodo Shawal Shawal Karena Mengingat Waktunya Sempit Nanti Selesai Kodo Dari Ramadhan Yang Misalnya Ramadhan Ini Hanya Sekitar Misalnya Seminggu Gitu Ya Kodo Dulu Baru Nanti Shawal Jadi Setiap Satu Shawal Itu Tidak Bisa Disatukan Niat Kedua Maksudnya Dua Niat Satu Amalan Tidak Bisa Dua Niat Bagaimana Ustaz Boleh Boleh Apa Satu Amalan Dua Niat Itu Boleh Dan Hadisnya Salah Satunya Adalah Terkait Dengan Sedekah Terhadap Akorib Terhadap Kerabat Jadi Ketika Nabi Ditanya Apakah Sedekah Yang Abdul Itu Sedekah Yang Abdul Itu Adalah Kepada Kerabat Karena Dia Sedekah Sekaligus Saturahim Menyambung Uhuah Persaudaraan Dengan Saudara Kandung Atau Dengan Saudara Yang Memiliki Hubungan Darah Itu Menunjukkan Bahwa Satu Amal Sedekah Itu Bisa Mencakup Dua Kebaikan Sedekah Plus Syaturahim Betul Tidak Ibu Nah Sekarang Saum Saum Sawal Dengan Saum Kodo Misalkan Dia Mengkodo Mengkodonya Itu Di Bulan Sawal Nah Sebetulnya Dia Saum Apapun Kalau Dia Di Bulan Sawa Itu Dihitungnya Sebagai Saum Sawal Dihitungnya Sebagai Saum Sawa Sebagaimana Tadi Rasul Salam Mencontohkan Di Sedekah Sedekah Apapun Itu Sedekah Tapi Kalau Dengan Dengan Keluarga Sedekah Plus Menyambung Sehat Rahim Tali Persaudaraan Nah Sekarang Orang Yang Puasa Puasa Kodo Dia Niat Puasa Kodo Tapi Kebetulan Di Bulan Sawal Berarti Dia Dapat Pahala Sawal Jadi Maksud Saya Adalah Puasa Sawal Itu Sebetulnya Puasa Apapun Yang Dianggap Dianggap Tahiyatul Masjid Kalau Diniatkan Sekaligus Menghormati Masjid Nah Makanya Kalau Kondisinya Seperti Itu Kalau Para ulama Katakannya Ibadah Goer Mustakillah Ibadah Yang Tidak Dependent Atau Jadi Ibadah Itu Bukan Bukan Ibadah Khusus Itu Bukan Tapi Ibadah Yang Sifatnya Bisa Kemasukan Apapun Seperti Kalau Sholat Itu Bukan Bukan Puasa Apa Khusus Ada Yang Namanya Puasa Sawal Sebenarnya Puasanya Puasa Itu Itu Juga Cuma Karena Dia Mengerjakannya Di Waktu Bulan Sawal Maka Disebutnya Puasa Sawal Betul Betul Ibu Beda Misalkan Kalau Yang Tidak Boleh Menggabungkan Niat Itu Misalkan Antara Yang Wajib Dengan Yang Wajib Misalkan Seperti Puasa Ramadan Dengan Puasa Kodo Tidak Bisa Itu Digabungkan Karena Yang Namanya Ramadan Itu Wajib Dan Dia Dituntut Setiap Harinya Puasa Ramadan Maka Tidak Bisa Dia Plus Puasa Kodo Ini Dia Tuntutannya Adalah Puasa Ramadan Khususus Satu Hari Maka Tidak Boleh Kemasukan Ibadah Lain Atau Niat Lain Tapi Kalau Syawal Apapun Yang Dia Kerjakan Puasa Apapun Maka Itu Disebut Sebagai Puasa Syawal Itu Boleh Kemasukan Niat Puasa Yang Lain Jadi Itu Maksud Syawal Jadi Boleh Menggabungkan Niat Kodo Dengan Niat Syawal Meskipun Memang Kalau Misalkan Dipisah Boleh Ini Tidak Ada Masalah Misalkan Kalau Ada Misalkan Harus Satu Bulan Satu Bulan Dia Mengkodo Berarti Kodo Jadi Bulan Syawal Satu Bulan Itu Nanti Bisa Mendapatkan Pahala Bulan Syawal Ada Penanyaan Ibu Jadi Ibu Disini Ada Apa Bagaimana Aman Sesuai Sunnah Ketika Ziarah Kubul Di Hari Terlebih Untuk Perempuan Ini Sebenarnya Bukan Bahasan Kita Hari Ini Tapi Ziarah Kubul Mengucapkan Salam Pemuni Kubur Kemudian Mendoakan Siapa Yang ada Di Dalam Kubur Kemudian Setelah Itu Boleh Mengambil Pelepah Kurma Atau Apapun Yang Sekiranya Nanti Bisa Sebagai Doa Ya Sebagaimana Nabi Sallam Ketika Apa Ada Kuburan Itu ya Nabi Sallam Menancapkan Pelepah Kurma Jadi Mudah-mudahan Pemuni Diampun 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 Selama Masih Basah Nah Ini Kan Bisa Kalau Sekarang Dengan Bunga Saburi Bunga Tapi Kita Mungkin Akan Bahas Itu di Lain Sempatan Kalau Perempuan Bagaimana Sebagian Lama Ngatakan Akruh Perempuan Ziarah Kubur Tapi Boleh Sebetulnya Hukumnya Boleh Apalagi Kalau itu Mengingatkan Kepada Akhirat Dan Kemudian Yang kedua Selama Perempuan itu Menutup Aurat Tetap Menjaga Kewajibannya Tidak Menimbulkan Fitnah Kemudian Yang ketiga Dia juga Tidak Sampai Kepada Perbuatan Niahah Itu artinya Seolah Mengingkari Kodo Allah Perbuatan Mengingkari Kodo Allah Itu Perbuatan Dosa Yang berat Bahkan Dan ini Mohon maaf Terjadi Pada Perempuan Memang Kebanyakannya Terjadi Kepada Perempuan Karena Perempuan Jiwanya Lemah Termasuk Kaksus Ini lah Perempuan Yang disebut Baby Blues Ada yang Sampai Masukkan Ke Sumur Bayi Ada yang Dibunuh Karena Perempuan itu Memang Padahal Hanya Karena Saya baca Berita Hanya Karena Disinggung Soal Susu Formula Sampai Dia berbuat Yang Tidak Tidak Terhadap Bayi Nah ini Terjadi Juga Pada Kasus Ketika Ada yang Meninggal Misalkan Itu Merupakan Anggota Keluarga Yang Disayang oleh Perempuan Ini Kadangkala Perempuannya Itu Apa Pokoknya Inilah Meraung-raung Dan Menyalahkan Allah Karena Perempuan Selalu Benar Maka Disebutkan Dalam Hadis Allah Melaknat Perempuan Yang Berziarah Itu Maksudnya Adalah Kalau Sampai Kejadian Seperti itu Kalau Ada Kejadian Seperti itu Berarti Harus Dicegah Tidak Boleh Perempuan Berziarah Tapi Hukum Masalah Kalau Tidak Ada Yang Seperti itu Maka Boleh Silahkan Baik Maka Disini Katakan Selanjutnya Orang Yang Sakit Nah Biasa Orang Yang Sakit Orang Yang Sakit Dan Sakitnya Ini Kalau Dia puasa Bisa Menyebabkan Sakitnya Pertama Parah Walmusafiru Safarontowilan Dan Orang Yang Pempergian Dengan Kategori Pempergian Jauh Kategori Pempergian Jauh Itu Adalah Yang 16 Farsah Atau Sekitar Kalau Di Kilometer 91 Kilometer Emang Beda-beda Ada Ukurannya 86 Kilometer Ada 84 Kilometer Baik Jadi Kalau Perjalanan Itu 84 Kilometer Ya Maka Boleh Dia Mengambil Ruksoh Untuk Berbuka Puasa Dan Nanti Mengkodonya Di Bulan Lain Jelas Ibu Jadi Kalau Yang Sakit Yang Sakit Ini Bisa Menghambat Kesembuhannya Kalau Dia puasa Atau Misalkan Dia Berpergian Dan Berpergian Ini Jauh Kita 24 Kilometer Maka Boleh Bagi Dia Berbuka Dan Nanti Mengkodonya Di Bulan Jelas Ibu Jelas Ada Pertanyaan Saya Tidak Ada Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Lagi Di Pertemuan Datang Ibu Ya Mudah Allah Meneguhkan Kita Dalam Iman Dan Islam Kemudian Menistikomahkan Kita Di Dalam Ketahatan Termasuk Apalagi Di Bulan Ramadan Dan Mudah-mudahan Allah Menerima Ibadah Puasa Ibadah Salat Malam Ibadah Baca Quran Dan Lain-lain Daripada Ibadah Yang Kita Lakukan Di Bulan Ramadan Ibu 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 Yang Dibayakan Allah Kita Tutup Sampai Sini Kita Tutup Dengan Baca Istifat Dan Kepala Majelis Ditunggu Perjemahannya Ya Ditunggu Perjemahannya Insya Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat Selamat